Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Bimo pada channel youtube Bimo Corner Pada episode kali ini saya akan membahas mengenai informasi tentang Yamaha resmi menyuntik mati motor trail legendaris mereka Zero 250 Sebuah kabar tidak menyenangkan datang dari pabrikan berlogo Garputala, yakni Yamaha Yamaha resmi menyiarkan sebuah salam perpisahan untuk motor trail legendaris mereka Yamaha Zero 250 Kita flashback sejenak, tahun 1985 Yamaha Zero pertama kali mengaspal di jalanan dunia Motor dengan desain yang menjanjikan pada zamannya ini memang mampu memikat banyak konsumen Hal ini terbukti dengan total penjualan sebesar 140 unit hingga tahun 2020 Tapi semua itu bukanlah jaminan bahwa motor ini memiliki masa yang lebih panjang Selama hampir 4 dekade menemani pencinta adventure, trail dan juga sejenisnya Yamaha Zero 250 akhirnya meminta izin untuk pamit Dengan tagline Zero 250 final edition, menjadi produk perpisahan Yamaha Zero kepada para penggemarnya Uniknya ada seremoni sederhana yang dilakukan oleh para karyawan Yamaha di Jepang Menyambut karya terakhir untuk Yamaha Zero 250, para karyawan memberikan tepuk tangan saat Zero sang legend rakitan terakhir diarak di pabrik Iwata Beberapa karyawan Yamaha yang sudah merasakan masa kejayaan Zero 250 pun dikabarkan meneteskan air mata So mas bro ini menjadi bukti bahwa setiap sesuatu di dunia ini memiliki masanya Begitipun dengan Yamaha Zero 250 yang akhirnya menyerah setelah berjuang dalam beberapa dekade Zaman telah berubah dan rendu teknologi pun juga terus berkembang Sesuatu yang sulit diikuti oleh Zero 250 Panjir dengan sendiri bagaimana? Mengenal Yamaha Zero 250? Mungkin itu saja informasi yang bisa saya sampaikan Kita bertemu lagi pada episode berikutnya Akhir kata, saya Bimo, salam ngegas Akhir kata, saya Bimo, salam ngegas